Kebanyakan calon pembeli bingung cara ngukur tempered glass bagaimana untuk jam tangan. Rata-rata yang diukur adalah jam tangannya, bukan kaca yang harus ditempel. Itu yang jadi kesalahan pembeli sering terjadi. Nah, untuk pertama yang dilihat adalah kacanya. Kacanya datar atau ada cembung. Contoh seperti ini, ini dia kacanya cembung. Jika cembung, otomatis tidak bisa diberi tempered glass. Jadi pertama tolong perhatikan layar ada cembung atau tidak. Rata-rata untuk jam analog, bukan smartwatch, rata-rata dia memiliki layar cembung. Tidak semua, tapi rata-rata kebanyakan. Ini cembung-cembung ya. Nah, jadi seperti ini tidak bisa ya untuk diberi tempered glass. Nah, ada juga analog yang menggunakan layar datar. Ini contohnya seperti ini, dia layar datar. Jadi harus dipastikan betul 100% datar untuk bisa ditempel tempered glass. Untuk cara mengukurnya, yang diukur adalah layar yang berupa kaca yang akan ditempel tempered glass. Bukan keseluruhan jam tangan, bukan. Tapi kacanya saja. Contohnya ini. Ini yang diukur adalah mulai dari titik 0, dari sini. Nah, pastikan ukurnya benar-benar pas, presisi di tengah. Nah, contoh ini adalah menggunakan 40. Nah, kalau ini kan diukur 41 mili. Nah, jika dia ukurannya terlalu nge-press dia ya, terlalu pas 41 mili. Untuk saran gunakan 1 mili di bawah. Karena jika terlalu nge-press pas ke 41 mili, itu nanti pinggirnya, kuatirnya tidak menempel. Jadi lebih baik ukuran 1 mili di bawahnya. Contohnya ini tadi ya, tadi kan 41 mili. Nah, kalau ini, ini sorry-sorry. Ya, ini 41 mili lebih sedikit ya. Nggak sampai 42, tapi dia 41 lebih. Jadi bisa menggunakan ukuran 41. Nah, jangan dikeberi 42. Nanti tidak nempel pinggirnya pasti. Contoh lagi. Untuk jam tangan ini, contohnya SKM ini ya. Ini memiliki layar bar diameter 42 mili lebih sedikit. Nah, ini bisa 42. Jangan dipilih varian 43. Pilih varian 42. Nah, contoh satu lagi. Nah, ini layar dia datar. Dia terlihat cembung, tapi cembung di bezel. Tapi layarnya datar dia. Nah, jadi yang diukur mulai dari bagian layarnya saja. Tidak termasuk bezelnya. Ini menggunakan, mulai dari titik 0. Ini 36,5. Berarti menggunakan tempered glass ukuran 36. Jangan 37. Ya, cara mengukurnya seperti itu. Jadi, semoga ini bermanfaat untuk pembeli supaya memilih tempered glass yang sesuai dengan ukuran layar jam tangannya. Bukan ukuran jam tangannya. Oke, guys. Terima kasih. Selamat berbelanja.